Jangan lupa subscribe youtube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa mendukung kebijakan pemerintah yang melarang mudik lebaran. PT. Jasa Marga hari ini resmi tutup sementara Jalan Layang Muhammad bin Zayed. Penutupan Jalan Layang Muhammad bin Zayed dilakukan dini hari tadi sejak pukul 00.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 18 Mei 2021. Pukul 23.59 waktu Indonesia Bagian Barat. Seluruh akses masuk dan keluar ditutup baik itu untuk arah menuju Cikampek maupun arah ke Jakarta. Para pelaku perjalanan dalam negeri yang masuk dalam kategori dikecualikan dapat menggunakan Jalan Tol Jakarta Cikampek bawah untuk dapat melanjutkan perjalanan. Hal ini dilakukan untuk membatasi pergerakan arus solintas dalam upaya pengendalian penyebaran COVID-19. Jalan Layang Muhammad bin Zayed dijadwalkan akan kembali beroperasi pada 19 Mei 2021 pada pukul 00.00 waktu Indonesia Bagian Barat.